Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini dan harapannya mudah-mudahan video-video yang saya hadirkan dalam channel ini bisa memberi manfaat baik kepada Anda. Terima kasih Anda sudah subscribe, Anda sudah like, Anda sudah membagikan banyak video-video ke teman-teman yang lain. Baik teman-teman, kali ini satu video saya hadirkan dengan tema bagaimana kita membalaskan dendam dan sakit hati kita. Anda mungkin pernah merasakan yang namanya sakit hati, Anda mungkin juga pernah menyimpan sebuah dendam terhadap orang lain. Dan mungkin muncul dalam binak Anda sebuah keinginan untuk membalaskan sakit hati Anda atau untuk membalaskan dendam Anda. Nah, dalam video ini teman-teman saya ingin mengajak Anda, sekaligus saya ingin sharing satu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membalaskan dendam dan sakit hati kita kepada orang yang sudah menyakiti kita. Anda yang mungkin pernah diolok-olok oleh orang lain. Anda yang mungkin pernah dihina oleh karena mungkin kemiskinan Anda, oleh karena mungkin kegagalan Anda. Mungkin Anda diremehkan, karya-karya Anda dipandang sebelah mata, atau mungkin sengaja Anda dicurangi, Anda dipakai bahan olok-olokan, harga diri Anda seakan-akan tidak memiliki arti, atau apapun teman-teman yang kemudian membuat Anda sakit hati hingga akhirnya Anda menyimpan dendam. Kita semua tahu bahwa menyimpan dendam atau membalaskan sakit hati, membalas kejahatan dengan kejahatan, memang tidak dianjurkan oleh ajaran agama manapun. Tetapi teman-teman, jika kita tidak membalaskan dendam dan sakit hati kita, maka kita akan semakin sakit. Kita yang akan semakin menderita, kita yang akan semakin tersiksa. Oleh karena itu, saya mempunyai cara yang cukup efektif teman-teman, untuk membantu Anda membalaskan dendam dan sakit hati Anda. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tidak membalasnya. Jadi, jika Anda teman-teman ingin membalaskan dendam dan sakit hati Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah tidak membalasnya. Jangan membalas orang-orang yang tengah menyakiti Anda. Jangan membalas orang-orang yang mensolimi Anda. Jangan membalas orang-orang yang mencurangi Anda. Jangan membalas orang-orang yang berniat jahat kepada Anda. Kenapa yang awalnya kita ingin membalas dendam, ingin membalas sakit hati kita, tetapi kenapa justru pada akhirnya kita tidak boleh membalasnya? Mari kita simak ilustrasinya, teman-teman. Bahwa dengan Anda tidak membalas sakit hati Anda, ataupun dendam Anda, maka orang yang melakukan perbuatan jahat atau niat jahat, niat buruk kepada Anda, dialah yang justru akan merasakan sakit hati dan juga sakit akan dendam itu. Ilustrasinya seperti ini. Anggap saja Anda adalah orang yang ingin menyakiti orang lain, mungkin teman Anda. Anda berniat menyakiti teman Anda dengan Anda mungkin melemparkan sesuatu kepada orang yang ingin Anda sakiti. Anda mungkin melepaskan sebusur anak panah, agar mengenai orang tersebut. Namun kenyataannya, anak panah yang Anda lepaskan ternyata meleset, tidak mengenai sasaran, tidak mengenai teman Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda senang? Apakah Anda kemudian berteriak, berseru? Yes! Akhirnya meleset. Saya yakin tidak. Pasti yang akan muncul dalam diri Anda, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda adalah rasa kecewa. Rasa kecewa, mungkin rasa sakit hati, atau mungkin rasa jengkel, ya. Dan berbagai perasaan negatif lainnya. Sekali lagi, diakibatkan oleh bidikan Anda yang meleset, tidak mengenai sasaran. Kemudian, Anda mencoba untuk menyakitinya lagi. Anda lepaskan anak panah yang kedua, ke arah teman Anda yang ingin Anda sakiti. Dan hasilnya, ternyata, teman Anda mengetahui datangnya anak panah tersebut, dan berhasil menepisnya. Alias, anak panah tersebut tidak mengenai tubuh dari orang yang ingin Anda sakiti. Bagaimana perasaan Anda melihat anak panah Anda bisa ditepis oleh teman Anda yang ingin Anda sakiti? Pasti akan muncul dalam pikiran Anda, lebih daripada tindakan yang pertama. Anda akan semakin geram, Anda akan semakin emosi, Anda akan semakin marah, Anda semakin kecewa, dan rasa itu terus berkumpul dalam hati dan pikiran Anda. Sekali lagi, diakibatkan oleh karena, sasaran Anda berhasil menepis anak panah yang Anda lepaskan. Semakin Anda terpancing emosi Anda, maka Anda melepaskan anak panah yang ketiga. Anda lepaskan anak panah itu, dan ternyata, bidikan Anda tepat. Anak panah itu mengenai tubuh dari sasaran. Namun, ternyata, anak panah itu tidak berhasil menancap pada tubuh sasaran Anda. Ternyata, tubuh teman Anda yang menjadi sasaran Anda, ternyata kebal terhadap senjata. Ternyata, sehingga anak panah Anda justru yang patah begitu mengenai tubuh dari sasaran Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda masih bilang, yes, berhasil? Atau yang akan muncul dalam pikiran Anda adalah perasaan yang semakin kecewa, semakin emosi, semakin marah. Dan mungkin di situ Anda kemudian muncul dendam. Secara tidak langsung, Anda merasa diremehkan. Secara tidak langsung, Anda merasa dihina oleh orang yang tidak Anda sakiti, yang ternyata, dia kebal terhadap benda tajam. Benar-benar Anda menangkap ilustrasi ini, teman-teman. Oleh karena itu, pesan dalam video ini yang ingin saya sampaikan, bahwa, untuk bisa membalas sakit hati dan dendam kita, adalah dengan tidak membalasnya. Ketika Anda tidak membalas orang yang menyakiti Anda, maka orang yang menyakiti Anda justru akan yang merasakan sakit hati. Sebab secara tidak langsung, Anda sudah meremehkan orang yang tidak menyakiti Anda. Persis seperti pada saat Anda melepaskan anak panah dan tidak mengenai sasaran. Begitu juga, ketika orang menyakiti Anda, tetapi Anda mampu menghindarinya, tidak menanggapinya, Anda mampu menepisnya. Bahkan meskipun Anda merasa bahwa, Anda benar-benar telah disakiti, tetapi Anda merasa tidak sakit, Anda merasa tidak terjadi luka apapun, maka saya pastikan, orang yang menyakiti Anda, orang yang menzolimi Anda, mungkin menghina Anda, merendahkan Anda, dialah yang akan mengalami sakit hati. Dan dialah yang akan menyimpan dendam itu berkepanjangan. Dan itulah cara terbaik untuk membalaskan dendam dan sakit hati. Kita tidak perlu membalasnya. Cukup kita menghindari. Cukup kita menepisnya. Dan cukup kita untuk tidak merasakan sakit hati itu. Maka yang akan merasakan sakit hati adalah, orang yang berniat menyakiti Anda. Ini adalah cara yang jitu, teman-teman, cara yang efektif. Silahkan Anda rendungkan dalam hati Anda. Apakah memang demikian? Mungkin pernah Anda tidak menyakiti orang lain? Anda tidak menzolimi mungkin orang lain, berbuat curang terhadap orang lain. Tetapi orang lain ternyata tidak membalas Anda. Tidak merasakan dampak ataupun efek apa-apa dari tindakan Anda. Maka Anda pasti akan sakit hati. Jadi, oleh karena itu, teman-teman, mari urungkan niat Anda untuk membalas dendam dan sakit hati Anda. Cara terbaik untuk membalas dendam dan sakit hati adalah dengan tidak membalasnya. Karena sesungguhnya, teman-teman, jika kita mengacu dan menganut kepada ajaran agama kita, bahwa yang berhak untuk membalaskan dendam dan sakit hati kita adalah sang pemilik semesta ini. Yang ada dalam diri Anda. Beliulah yang berhak untuk melakukan pembalasan. Sehingga, sudah betul ketika Anda tidak membalas sakit hati Anda atau tidak melampiaskan dendam Anda. Lepaskan dendam dan sakit hati itu, teman-teman. Biarkan saja. Jangan dibalas. Maka yang akan merasakan sakit hati adalah mereka. Mereka orang-orang yang hendak menzolimi Anda. Mereka orang-orang yang menyakiti Anda. Mereka orang-orang yang mengina Anda. Mereka orang-orang yang merendahkan Anda. Menganggap Anda sebelah mata. Ya. Itu. Sehingga melalui video ini sekali lagi, mudah-mudahan Anda terinspirasi. Anda mengurungkan niat Anda untuk membalas sakit hati dan juga dendam Anda. Dan Anda tertarik untuk kemudian tidak membalasnya. Membiarkan saja. Abaikan saja. Jangan pernah terpengaruh apapun. Sebab justru ketika Anda terpengaruh atau menanggapi tindakan mereka, justru mereka yang akan semakin puas. Mereka akan semakin senang hati. ketika mereka melihat Anda emosi, ketika mereka melihat Anda marah, ketika mereka melihat Anda kemudian membalas, maka mereka akan puas. tetapi ketika Anda tidak merespon, Anda tidak menanggapinya, maka mereka akan benar-benar sakit hati. Ada banyak teman-teman yang curhat yang cerita kepada saya, ketika sedang terjadi konflik dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan teman-temannya. Dan saran yang saya berikan adalah dengan tidak membalas. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mensolimi Anda, sekali lagi jangan membalas. Meskipun melalui media sosial sekalipun, tidak perlu kita membalas. Dengan kita tidak membalas, sekali lagi Anda sudah membalaskan dendam dan sakit hati Anda. Ya, mudah-mudahan teman-teman Anda menangkap intisarinya. Dan mari kita gunakan untuk introspeksi atau untuk mengevaluasi isi dalam hati kita. Terutama berkaitan dengan dendam dan sakit hati. Bagaimana kita menyikapi dua hal tersebut. Jika Anda masih menyimpan itu, menyimpan dendam dan sakit hati, maka pelan-pelan lepaskan teman-teman, lepaskan. Buang dari hati Anda. Karena itu boleh dibilang adalah sebagai racun yang justru akan mengganggu kesehatan mental Anda. Ya, karena itu buang, keluarkan dari diri Anda yang namanya dendam ataupun sakit hati. Bagaimana cara membuangnya? Dengan tidak menanggapinya. Dengan cara mengabekannya. Dengan cara tidak membalasnya. Serahkan kepada sang ilahi. Kepada sang pemilik semesta ini. Agar beliau yang akan menyelesaikan semuanya. Sebab sekali lagi, pembalasan adalah hak dari beliau. Hak dari Tuhan sang pemilik semesta ini. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimpan video ini. Besar harapan saya, jika Anda juga berkenan untuk membagikan inspirasi ini kepada teman-teman yang lain. Mari kita bersihkan hati kita. Kita benahi hati kita. Kita jauhkan dari yang namanya dendam dan juga sakit hati. Mari kita bermurah hati. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Dan juga mari kita berani untuk mendoakan yang baik kepada orang lain. Termasuk mendoakan orang-orang yang sudah mensolimi Anda. Sudah menyakiti Anda. Percayalah, niat terus Anda untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebaikan. Kepada iman Anda, itu akan mendantangkan banyak hal baik dalam kehidupan Anda. Terima kasih sekali lagi sudah menyemak. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih telah menonton!